Di belakang saya ini adalah Danau Limboto yang pada bulan Juli lalu itu debit airnya itu meluap karena hujan yang begitu deras Dan yang bisa lihat di belakang sini jarak saya berdiri ini dulunya itu terendam bahkan di belakang sana di depan sini bisa kita lihat ada satu perkampungan yang itu semuanya itu terendam banjir Ketinggiannya itu bisa sampai 2-3 meter Jadi Danau Limboto ini memang dikelilingi banyak-banyak bukit dan dari bukit-bukit itu banyak anak-anak sungai yang semuanya itu ketika hujan kemarin bermuaranya di sini semua Jadi ya bisa kita lihat dampak dari kerusakannya sangat parah kita lihat tadi juga kita sempat berkeliling didampingi dengan masyarakat di sini Kita lihat ada rumah-rumah yang memang kalau dari kondisinya itu sudah sangat rusak parah dan juga tidak bisa dihuni Jadi si penghuninya itu untuk sementara waktu mereka masih mengungsi di tempat yang jauh lebih aman Kalau kayak banjir kemarin itu memang banjir paling terparah Karena setiap banjir itu tidak sampai seperti itu nanti kemarin itu bulan lalu Tiga bulan lalu itu memang banjir yang paling terparah Biasanya banjir itu cuma sampai 1 meter lebih tapi yang lalu ini sudah sampai sekitaran 4 meter Kami hanya di lingkungan lima sudah mengungsi ke kekelurahan-kelurahan lain yang ada keluarga di kelurahan lain terpaksa mengungsi di kelurahan lain Banjir yang terjadi di kelurahan kayu bulan ini tepatnya pada bulan Juli kemarin pada tanggal 11 itu merendam sekitar 1.811 jiwa Dan 504 kepala keluarga yang terendam khususnya yang ada di 4 lingkungan yang ada di kelurahan kayu bulan ini BWA kembali hadir di tempat ini Dan mencoba untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada anak-anak dan juga orang tua Kalau anak-anak kita berikan mereka itu berupa permainan-permainan ringan, games-games kecil Dan juga kita berikan mereka binggisan-binggisan hadiah agar mereka bahagia Dan untuk orang dewasa kita berikan edukasi, kita bawa daih yang cukup kondang di wilayah di Kabupaten Gorontalo untuk memberikan tausiah keagamaan Agar mental dan keimanan mereka itu tetap terjaga dan juga bisa mensikapi harus seperti apa ketika dilanda musibah Dan tak hanya itu kita juga memberikan bantuan dari sahabat semua yang dikitipkan ke BWA Berupa bahan pangan ataupun paket sembako ya Kita menyiapkan setidaknya ada 200 paket sembako Dan Alhamdulillah setelah kegiatan tausiah tadi kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan Dan disitu pun juga masyarakat sangat merasa bahagia dan sangat terbantu sekali dari apa yang mereka terima Kami atas nama masyarakat Kelurahan Kaibulan yang khususnya terdampak banjir Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya insya Allah dan naturnya Dapat rejeki yang banyak dan diberikan kesehatan dan kekuatan Amin Ya Rabbil Alamin Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Al-Quran Yang pertama tadi kegiatan untuk anak-anak kami merespon baik atas kegiatan ini Karena pas ke bencana ini mereka perlu pendampingan dengan cara tersebut Kemudian berikut juga tadi ada penyampaian atau cerama agama yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran Dan mereka juga sangat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini Karena mereka sedikit siraman rohani bagi mereka yang terdampak Kami atas nama pemerintah Kelurahan Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dengan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran Kami atas nama pemerintah yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran